Pemirsa bisnis dengan produk digital memang menjadi pilihan yang tepat di era digitalisasi saat ini. Dan pemirsa berikut kami informasikan peluang bisnis vektor ilustrasi berbasis software yang dapat dijadikan referensi bisnis rumahan bagi para ilustrator. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menampak kaset topok. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Vektor ilustrasi merupakan suatu produk digital yang mana produk tersebut dipesain menggunakan software tertentu. Untuk menghasilkan ilustrasi, gambar menggunakan poligon pada grafis komputer. Bisnis satu ini cukup menjanjikan, di mana para pencinta desain ilustrasi di era digitalisasi saat ini cukup tinggi. Tak hanya dapat mengeksplorasi kemampuan kreatif melalui program komputer, bisnis vektor ilustrasi juga dapat menciptakan seni visual melalui gambar ilustrasi yang unggul untuk dipasarkan. Bahkan banyaknya permintaan secara online untuk membuat peluang usaha bagi ilustrator agar semakin terbuka. Objek yang digambar pada vektor ilustrasi ini yakni objek manusia, hewan, ataupun benda-benda sesuai dengan permintaan konsumen. Hasil karya yang dipesan biasanya digunakan sebagai hadiah, pajangan, hiasan, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan produk vektor ilustrasi ini sendiri, konsumen diminta mengirimkan foto asli untuk kemudian dilukis melalui aplikasi Photoshop. Dan menggunakan alat pentol, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu vektor ilustrasi ini biasanya memakan waktu 2 hingga 5 jam, ataupun tergantung kerumitan gambar. Di tengah gencarnya dunia bisnis dengan media digital nampaknya, mencantikan vektor ilustrasi tetap eksis dan dapat bersaing dengan bisnis digital lainnya. Ini vektor ilustrasi itu adalah sebuah produk digital yang dibuat dengan menggunakan software, kalau saya biasanya pakai software Adobe Photoshop, dan produknya itu berupa gambar, gambar seperti ini. Yang biasanya saya gambar itu objek manusia, manusia, hewan, atau apapun lah. Ada juga mobil, ada juga motor, dan lain sebagainya tergantung ke sana. Untuk proses pembuatan, jadi karena vektor ini merupakan sebuah produk digital, nah yang pastinya vektor ini dibuat dengan menggunakan software. Nah software itu ada banyak ya, ada Photoshop, ada Corel Draw, ada Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Cuma yang saya sering pakai itu biasanya ada Photoshop, karena penggunaannya lebih mudah.